Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton. Nah di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari HDT yaitu matasok set 21 piece. Matasok set ini dengan berbagai macam ukuran dan juga penggunaan. Nah isinya ada 21 piece. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk agar lebih jelas untuk lebih detailnya produk ini yang ingin membeli produk ini ya. Jadi sebagai referensi kalian. Oke dari boxnya sendiri seperti ini, di sini juga sudah ada keterangan untuk isinya sendiri yaitu 21 piece. Soak set dan ukuran seperempat drive dengan 11 Soak Set yaitu ukuran 4, 4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Itu matasok yang ukuran seperempat dan juga satu piece spinner handle dan juga satu piece adapter dan ukuran 3 per 8 Soak ukuran 14, 17, 19 dan satu extension bar ukuran 3 dan 6 inch lalu satu piece 3 per 8 drive rachet handle. Jadi ada rachetnya dan satu piece ukuran 3 per 8 mata Soak ukuran 21. Oke untuk isi di dalamnya seperti ini. Kita akan lebih jelas melihat dalamnya. Oke jadi di sini kita bisa lihat ya yang didapat yaitu pertama ada extension ada ukuran 3 inci dan juga 6 inci. Jadi untuk kalian dikarenakan ya di sini tidak mendapatkan gagang Soak yang L ya dan ini ukurannya 3 per 8. Jadi biasanya untuk mata gagang Soak itu sendiri biasanya ada yang paling kecil 1 per 4, 3 per 8, setengah, ada 3 per 4. Nah biasanya yang umum itu dari 3 per 8 dan setengah inch yang biasa digunakan di kegiatan sehari-hari. Mungkin kalau yang 3 per 4 biasanya yang lebih-lebih besar lagi mata Soaknya. Nah dikarenakan tidak ada gagang L nya jadi di sini disediakan extension. Nah di sini menggunakan gagang Soak rachet seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian ketika melepas dan mengencangkan. Jadi tidak usah tarik, cabut, pasang, cabut, pasang. Jadi tinggal seperti ini aja lebih gampang. Oke ini untuk memindahkannya tiga cukup putar ke kanan dan ke kiri seperti ini. Ini untuk mengencangkan membuka. Caranya aja cukup tarik dan pasang mendorong aja sesuaikan dengan segi empatnya perseginya. Seperti ini dia tidak akan mudah lepas. Sama dengan yang pendek. Nah ini ya sambungannya ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin yang pendek kalian cukup menggunakan yang pendek dan yang panjang sesuai kebutuhan kalian. Dan juga ada handle ukuran seperti mata obeng ya seperti ini. Nah ini gagang obeng. Tapi ujungnya dia mata Soak ukuran ukuran 1 per 4 ya. Dia kecil. Lebih kecil dari yang 38. Nah untuk melepasnya pasangnya seperti ini. Sama. Dan ukuran mata Soaknya juga ini paling kecil 4 mili. Lalu 4,5 mili. Dan juga 5 mili. Ada 6, 7, 8, 9. Sesuai dengan yang di spek yang tadi ya. Jadi sesuai dengan yang dalam isinya. Lalu ada extension juga. Nah yang kalian ingin. Biasanya kan ini kan langsung ya. 1 per 4. Nah ini extensionnya untuk di gagang Soak. jika kalian ingin menggunakan di gagang Soak. Kalian cukup menggunakan extension ini. Dan bisa menggunakan mata yang lebih kecil. seperti ini. Ini penampakannya ya. Jadi semua bisa menggunakan gagang yang racet. Oke seperti ini ya. Tapi untuk yang obeng tidak bisa ke yang besar. yang obeng itu hanya yang kecil ini aja. Yang ukuran 1 per 4. Lalu ukuran 3 per 8 nya di sini. Dari ukuran 10 mili. Ukuran 11 mili. 12 mili. 12 mili. 13 mili. 14 mili. 17 mili. Lalu paling besar ada 19 mili. Dan juga paling besar ada yang lebih panjang ya. dia lebih panjang ukuran 21 mili. Tapi dia digunakan di 3 per 8. jadi biasanya untuk kunci roda yang 21 ya. Seperti ini. Oke mungkin seperti itu ya. Untuk bahannya sendiri ya. Kalian bisa nilai sendiri ya. ini banyak krum. dia tidak mudah lecet ketika dibentuk seperti ini ya. dia masih bagus. Krum nya sangat bagus. biasanya kalau krum yang jelek dia akan sompa atau mungkin lecet. tapi semua bahannya seperti ini ya. penyaring suaranya. Oke mungkin disitu aja untuk pengenalan produk dari HDT ini. semoga membantu kalian sebagai referensi yang ingin membeli produk HDT ini. Oke sekian untuk video dari saya. semoga bermanfaat. jangan lupa untuk klik like dan subscribe. saya Anton. Terima kasih. sampai jumpa di video selanjutnya.